Intro Bertempat di RSCM Kencana pada 21 November 2020, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo meluncurkan aplikasi layanan telekonsultasi SiapDoc yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate secara virtual. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Abdul Kadir, Direktur Utama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Lis Dinalia Stuti, beserta jajaran direksi RSCM. Melalui aplikasi SiapDoc, pasien dapat melakukan konsultasi jarak jauh dengan dokter secara daring dalam proses penegakan diagnosis maupun pertimbangan terhadap terapi. Tidak terbatas di sana, telekonsultasi juga dapat dimanfaatkan oleh sesama dokter dalam mendiskusikan suatu kasus atau penyakit. SiapDoc, RSCM merupakan platform layanan kesehatan, merupakan jasa telekonsultasi yang menghubungkan dokter RSCM dengan dokter di era selain yang bekerja sama dengan RSCM yang belum memiliki ahli sebanyak kami. Lalu bisa juga antara pasien langsung dengan dokter-dokter berkualitas kami di RSCM. Kami memberikan keyakinan pada Bapak Ibu sekalian bahwa terwujudnya telekonsultasi SiapDoc, RSCM memenuhi kebutuhan dan juga aman karena ini hasil kerjasama dengan para profesional di bidangnya. Bukan cuma sekedar konsultasi, saya harapkan ke depan bahwa dengan telekonsultasi ini antara dokter dan pasien, itu dapat dilakukan asesmen pemeriksaan fisik secara langsung. Tentunya dengan menggunakan misalnya berbagai macam media komunikasi yang sekarang ini kita bisa menggunakan Android dan handphone. Peluncuran aplikasi SiapDoc merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-101 Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo yang mengambil tema Embracing Our Next Century Through Improve Medical Services. RSCM akan senantiasa berperan aktif dan berkontribusi membantu pemerintah dalam menyediakan pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan sesuai visinya, menolong, memberikan yang terbaik.